Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Poer Raja. Di video kali ini, kita akan mencoba memasak kuliner Aceh ya, yaitu tumis ikan tongkol yang anak dan mudah. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya! Ayo kita mulai memasak! Pertama, siapkan ikan tongkol, lalu langsung dibakar. Kemudian melahikan tongkolnya. Setelah dibelah langsung dipotong-potong. Masukkan ikan ke dalam wadah. Racik bumbu Pertama, masukkan cabai merah, kabirawit, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, asam sunti, dan tambahkan santan 700 ml. Tutup, lalu langsung haluskan semua bahan. Tumis bumbu Pertama, tumis bawang putih Masukkan bawang merah, daun kari, daun pandan, masukkan serai, daun salam, daun jeruk, daun kuas, dan masukkan semua bumbu yang dihaluskan tadi. Tambahkan sedikit air Masukkan kentang Cabai hijau Belimbing wuluh Masukkan 1 sendok makan ketumbar, jintan, adas, dan lada Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai rata Tambahkan sedikit garam Kemudian masukkan semua ikan tongkol yang sudah dibakar tadi ke dalam kuah Terima kasih telah menonton! Masak sampai mendidih dan matang, hingga baunya keluar Tumis ikan tongkol yang enak dan sangat lezat ini udah jadi dan siap dinikmati bersama keluarga Teman dan kerabat Anda, silakan dicoba resep ini untuk menu makan siang Anda Sekian berbagi resep kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Terima kasih Nonton video lainnya di channel ini Cek linknya di deskripsi Atau klik video di bawah ini Sampai jumpa di resep berikutnya Terima kasih telah menonton!